Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman sehat selalu ya Bisa beraktivitas terus Nah hari ini kita akan membahas tentang Pemakaian tanah liat dan tanah gambut Untuk pembipitan terutama di jambu kristal Nah jadi saya memakai dua jenis media tanam Yang pertama adalah tanah liat Ini kita dapat dari biasanya tanah gunung disini Warahnya kuning Terus ada yang juga kita memakai tanah gambut Tanah gambut yang ada di dataran rendah Kesannya tanah gambut itu asam ya Padahal kalau kita cek langsung Jadi keasamannya hampir sama saja sekitar Untuk limaan seperti itu tanahnya cukup asam Nah kita langsung saja kita lihat Ini kita ke belakang dulu ya Ini yang memakai tanah gambut Nah ini yang di belakang ini Punyai tanah liat Jadi untuk di Kalimantan Barat ini Ya cuma dua jenis tanah itu saja yang dominan Ini saya memakai komposisi tanah liat Terus sekam Sama pupuk kandang Untuk di tanah liat ini Kita disini mudah mendapatkannya Itu alternatifnya maka kita pakai Ini sebenarnya kalau tanah gambut agak lebih sulit Karena yang jualnya itu perkarungan Perkarung gitu Kalau tanah liat bisa beli Dalam jumlah agak besar pakai dam Jadi kenapa kita pakai tanah liat Banyak Ini alasannya seperti itu Jadi kalau untuk pertumbuhannya Bisa kita lihat Ini tanaman sudah umur Hampir dua bulan ini Jadi dua bulan Pertumbuhannya masih seperti ini Ini saya katakan ini amat sangat Lambat Kecuali kalau kita buat bibit Terserah lah Nanti orang kan tinggal tanam saja Walaupun tidak pengaruh Nanti media tanamnya kan Yang beli bisa bagus Kalau ditanam Begitu pindah ke lapangan Akan jauh lebih bagus hasilnya Cuma kalau untuk di Pembibitan ini bisa kita katakan Lambat Jadi untuk pertumbuhan Daunnya kita lihat yang di atas saja Ini Ini tidak tumbuh Tidak tumbuh Nah ini Ini yang dibawa saja yang hasil Dan ini sudah hampir dua bulan Pertumbuhannya Masih seperti ini Artinya Nanti dengan pelakuan yang sama Di tanah gambut hasilnya Akan jauh berbeda Kelemahannya di tanah liat adalah Kalau kemarau itu Amat mudah kering Gitu Jadi Kita harus jauh lebih rajin Untuk menyiram Kalau memakai tanah liat Ini Ini tanah liat Kelemahannya Kalau kita disini Lebih mudah kering Jadi pertumbuhannya Agak lebih Lambat Terus kandungan unsur haranya Kan tidak terlalu banyak Kalau di tanah liat Dibandingkan dengan Di tanah gambut Ini pemupukan Kita standar saja Pakai NPK Sama semua Oke Sekarang kita Lihat yang di Pakai tanah gambut Ini bisa Kita lihat langsung Teman-teman Ini tanahnya Benar-benar Gembur Tanahnya Gembur Ini media tanamnya Kita pakai Kokopit Tanah gambut Sama bobo Kandang Sedikit ya Ini pertumbuhannya Ini baru umur Satu bulan Kita lihat Yang di ujungnya Ini tumbuh semua Beda yang tadi Yang di ujungnya Sedikit yang tumbuh Kali yang dari bawah Kalau ini yang dari ujungnya Semuanya tumbuh Kita lihat Ini tumbuh semua Tanah Gambut Banyak Kelebihan Yang pertama Buat Segi Airnya Dia menyerap Air Tanah tidak mudah Kering Jadi lebih Lebih Stabil Kedua Tanahnya Lebih Gembur Akarnya Otomatis Akan lebih Mudah Untuk Bergerak Untuk menyerap Unsur hara Lebih panjang Perakarannya Terus Kelebihannya Lagi Kalau tanah gambut Tanah gambut Itu kan terbentuk Dari timbunan humus Yang terbentuk Sama ratusan Tahun ya Jadi Dasarnya Pupuknya sudah ada Tinggal Dia menjadi Tidak tersedia Menjadi tersedia Saja Pelan-pelan Itu akan Jadi pupuk Jadi pupuk Kalau di Tanah Gambut Makin lama Makin bagus Ini terbukti sekali Kita lihat Ini pertumbuhannya Bagus Nah ini Yang umur Sudah 1 bulan Setengah Sudah seperti ini Panjang batangnya Sudah lumayan Pertumbuhannya Ini Ini kan tadi Tidak ada daunnya Sudah lumayan panjang Kapang-kapang Dari bawah Sampai ke atas Sudah Sudah tumbuh semua Beda dengan tadi Yang pakai Tanah Lihat Sangat minim Sekali Pertabangannya Kalau yang sudah 2 bulan Wow Ini Besar sekali Sudah Tingginya Mungkin 70-80an Senti Dan Sudah Nampak sekali Banyak Bunganya Itu banyak sekali Jadi Dapat kita simpulkan Bahwa Pemakaian Untuk Pemimpitah Pemakaian Tanah Gambut Hasilnya Jauh lebih Bagus Daripada Kita memakai Tanah Lihat Yaitu Karena Pengaruhnya Adalah Aerasi Denenasi Kesejahteraan Unsurharanya Juga Jauh Lebih Bagus Daunnya Lebih Hijau Petumbuhannya Jauh Lebih Cepat Petumbuhan Tabangnya Juga Lebih Cepat Oke Jadi Itu Informasi Yang Bisa Saya Berikan Pagi Ini Terima kasih Teman-teman Sudah Menyimak Jika Bermanfaat Silahkan Di Subscribe Bila tidak Tidak Usah Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Para Ingah Buh congratulate Terima kasih.